bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita lanjutkan ke sesi terakhir sesi 14-15 itu tentang iklan dan komunikasi kesehatan materi yang sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan pemasaran kesehatan menggunakan media dan hari ini kita lanjutkan masih berkaitan juga iklan dan komunikasi kesehatan baik ada sesuatu yang paling penting di dalam setiap aktivitas iklan kesehatan yaitu bagaimana memasarkan informasi tentang barang atau jasa mengenai kesehatan dan aktivitas ini merupakan pekerjaan komunikasi komunikasi efektif dengan audiens merupakan bagian terpenting dari setiap pemasangan iklan dan iklan merupakan kunci sukses dalam komunikasi kesehatan, bagaimana kita bisa menggunakan media, di dalam media kan jelas kita harus membentuk satu bentuk bentuk iklannya seperti apa supaya pesan-pesan yang disampaikan itu bisa sampai ke audiens dengan tepat seperti itu maka iklan ini menjadi suatu kunci dalam apa namanya dalam suatu proses komunikasi kesehatan kita lihat apa sih yang dimaksud dengan iklan apa sih iklan itu iklan adalah cara yang memungkinkan kita untuk mengalihkan atau menjual pesan-pesan persuasi pesan-pesan yang bersifat mengajak tentang suatu kebenaran dengan biaya yang murah iklan juga dapat kita artikan sebagai komunikasi non-personal untuk mengalihkan informasi mengenai produk layanan atau gagasan secara persuasif dibayar oleh sponsor tertentu melalui beragam media di sini dikatakan sebagai komunikasi non-personal karena memang sasarannya masa ya jadi bukan per orang gitu sasarannya tetapi halayak ramai gitu ya itu menjadi sasarannya kemudian juga sifatnya tadi ya persuasif ya bersifat mengajak dan dibayar ya dibayar oleh sponsor tertentu artinya pada saat apa pemasangan iklan ini jelas harus ada ada biaya yang harus dikeluarkan gitu ya baik biaya itu dikeluarkan oleh si pemasang iklan atau oleh sponsor ya di dalam media yang sudah kita tentukan gitu kemudian iklan juga diartikan sebagai suatu pesan yang dibayar oleh sponsor tertentu dan disebarluaskan melalui media komunikasi masa ya media komunikasi masa apa bisa majalah koran gitu ya kemudian televisi radio ya seperti itu iklan adalah komunikasi yang bersifat persuasif ya ini jadi iklan ini merupakan komunikasi yang bersifatnya mengajak gitu menghimbau gitu dan sifat-sifat iklan ini tidak netral iklan juga tidak bias artinya memang dia di dalam iklan ini dia sudah disetting dengan menggunakan bahasa tertentu yang memang menunjukkan bahwa apa yang disampaikan itu itu yang terbaik gitu seperti itu jadi tidak 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 netral tidak boleh dilakukan boleh juga tidak dilakukan gitu tidak seperti itu ya nah untuk itu berdasarkan beberapa kesimpul apa beberapa pengertian yang tadi sudah kita bahas iklan ini bisa kita simpulkan menjadi dua ya jadi ada dua di dalam iklan ada dua hal di dalam iklan ya yang pertama iklan menjadi suatu alat komunikasi dan yang kedua menjadi alat pemasaran ya kenapa menjadi alat komunikasi karena tadi iklan ini menjadi suatu apa namanya alat yang bisa menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan kepada masa gitu ya dan alat pemasaran karena memang di sini di dalam iklan bahasa yang ada di dalam iklan adalah bukan bahasa netral jadi bahasa persuasif yang apa namanya sudah mengarahkan audiensnya supaya melakukan suatu hal atau suatu perilaku atau memiliki pandangan yang sama dengan apa yang disampaikan di dalam iklan seperti itu kenapa disebut alat komunikasi yang pertama kita jelaskan bahwa karena di dalam iklan selalu mengandung informasi yang bersifat persuasif ya selalu bersifatnya itu ngajak gitu lalu juga mengandung informasi yang bisa dikontrol ya mengandung informasi yang dapat identifikasi artinya kita menurunkan apa sih yang disampaikan di dalam iklan itu apa aja gitu informasi apa yang bisa disampaikan misal ya misal iklan tentang apa namanya tentang misalnya dalam kondisi yang pandemi seperti ini ya iklan untuk apa pencegahan pencegahan penurunan covid misalnya gitu kan apa aja nih oh menggunakan masker oh cuci tangan oh jaga jarak oh mengatasi mobilitas dan sebagainya gitu ya apa aja informasi-informasi yang disampaikan itu bisa kita identifikasi lalu menggunakan media komunikasi massa ya jadi menggunakan media komunikasi berarti komunikasi yang media yang bisa yang bisa menjangkau apa namanya dalam apa menjangkau komunikan yang dalam jumlah besar ya ya tadi misalnya televisi radio ya surat kabar seperti itu sekarang sudah internet gitu ya sosial media itu juga sudah menjadi bagian dari media ya yang bisa kita gunakan menjadi alat untuk komunikasi massa lalu berisi informasi yang ditujukan kepada pihak lain ya jelas ada informasi yang ingin disampaikan kepada pihak lain lalu mengandung kemungkinan untuk mempengaruhi perubahan sikap dari sasaran ya jadi karena tadi sifatnya buka tidak memiliki sifat yang netral gitu ya atau tidak bias gitu sehingga memang audiens itu sudah diarahkan supaya memiliki sikap atau memiliki pandangan seperti yang diharapkan oleh pengiklan gitu yang sudah disampaikan di dalam bahasa iklannya seperti itu lalu beroperasi dalam situasi dan kondisi tertentu ya misalnya kondisi pemasaran atau bisnis oke kemudian di dalam iklan kita katakan juga sebagai alat pemasaran kenapa karena digunakan sebagai sarana untuk memasakan barang dan jasa serta suatu gagasan ya kemudian yang kedua merupakan media pemasaran yang bersifat non-personal ya kenapa non-personal tadi karena diharapkan bisa menjangkau halayak banyak ya jadi tidak per orang ya beda dengan apa namanya counseling gitu ya jadi media-media media pemasaran di dalam iklan ini memang lebih menjangkau ke banyak orang ya lalu memerlukan sejumlah uang yang bersumber dari sponsor untuk menjahir penyebar ruasa informasi mengenai produk barang jasa atau suatu gagasan jadi untuk memasang iklan di televisi di radio atau di media masa jelas itu berbayar ya jadi itu ada biayanya yang harus dikeluarkan dan biaya ini bisa dari apa namanya dari si komunikatornya atau ya dari sumber dari sumber sponsor gitu ya untuk bisa menyebarkan informasi tersebut gitu pada sehingga semua bisa menjangkau banyak orang ya seperti itu ada beberapa unsur di dalam iklan ya ada tujuh ya ada tujuh unsur-unsur iklan yang pertama adalah to inform ya kemudian ada non-personal mass media lalu persuasi sponsor goals how how advertising work ya jadi ada tujuh ya oke kita bahas yang pertama to inform to inform berarti untuk menginformasikan ya karena iklan di sini menginformasikan produk barang jasa atau gagasan kesehatan informasi kesehatan dari suatu sumber yang ditunjukkan kepada pihak penerima ya jadi iklan ini untuk menyampaikan informasi intinya seperti itu informasi-informasi dalam hal ini berarti informasi-informasi terkait dengan kesehatan ya dengan pelayanan kesehatan misalnya lalu yang kedua non-personal karena iklan memindahkan informasi tidak melalui manusia ya individu ataupun kelompok melalinkan melalui media yang bukan manusia ya ini yakni media masa ya jadi non-personal ya ingat non-personal berarti informasinya ini disampaikan menyampaikan informasinya ini bukan oleh manusia ya tetapi oleh non-manusia misalnya media masa media cetak gitu kan bukan orang yang ngomong tapi misalnya gambar yang dimuat di dalam media masa misalnya dalam surat kabar gitu kan media cetak gitu atau televisi atau radio gitu ya jadi bukan manusia secara langsung gitu seperti itu bukan apa bukan orang ke orang gitu seperti itu tapi menggunakan media ini menjadi alat untuk menyampaikan informasi ke seluruh audiens ya banyak menjaga dalam satu kelompok masa yang besar seperti itu lalu yang ketiga adalah unsurnya mass media ya karena iklan memindahkan informasi melalui media masa baik cetak maupun elektronik mass media jadi pesan-pesan itu disampaikan melalui media masa atau media cetak atau media elektronik gitu ya media masa apa sesuai dengan media yang akan kita pilah gitu ya yang akan kita gunakan media yang mana dan kembali lagi pemilihan media itu kita sesuaikan dengan siapa sih sasarannya gitu ya sehingga kita bisa menentukan apakah medianya yang akan kita gunakan dari televisi apakah radio gitu ya ataukah surat kabar ataukah sosial media misalnya seperti itu lalu persuasif ya persuasif karena disini isi iklan umumnya berisi bujukan ya terhadap individu atau kelompok sasaran supaya mereka bisa memiliki informasi yang lengkap mengenai produk barang mengenai jasa mengenai informasi kesehatan gitu ya kalau misalnya terkait dengan komunikasi kesehatan berarti ya poin-poin yang disampaikan adalah poin-poin yang berkaitan dengan informasi kesehatan yang bersifat mengajak gitu ya persuasif lalu ada untuk sponsor ya karena iklan yang dimuat dalam media ini berbayar atau dibayar oleh pihak tertentu nah pihak yang membayar ini kita sebut sebagai sponsor gitu lalu ada goals ya ini yang ke-6 goals ini karena iklan punya tujuan tertentu ya jadi iklan punya tujuan tertentu tujuannya apa misalnya untuk mengubah sikap dari si audiensnya atau sikap dari si sasarannya pandangannya gitu perilakunya gitu itu tujuannya lalu how advertising work yaitu cara iklan mempengaruhi publik itu ditentukan oleh sifat iklan ya sifat iklan ini persuasif dan bukan memaksa ya seperti itu kenapa sih kita butuh iklan kesehatan iklan akan sukses ya merambah pasar atau audiens ya jika memenuhi tiga unsur ya ada tiga unsur yang pertama consumer needs yang kedua marketing and production expertise yang ketiga adalah feeling a nice in the marketplace yang pertama adalah consumer needs jadi informasi yang akan disampaikan atau produk yang akan disampaikan kepada audiens melalui iklan itu memang produk yang memang dibutuhkan oleh audiens barang yang memang diperlukan oleh audiens itu akan lebih mudah sampai ke audiens ya seperti itu karena audiens memang merasa butuh lalu yang kedua marketing and production expertise yaitu dimana apabila yang dihasilkan tidak saja merupakan kebutuhan konsumen semata-mata melainkan juga bagaimana pemasakan produk secara profesional ya jadi pemasakan produk secara profesional misalnya tadi ya kita dengan melakukan pendekatan atau misalnya kita mempelajari dulu dari audiensnya ya sisi audiensnya karakteristik audiensnya mereka perlu seperti apa nilai-nilai apa yang mereka anut gitu ya kepercayaan apa kemudian toko-toko siapa sih yang bisa menjadi panutan mereka siapa sih orang yang akan mereka dengar misalnya seperti itu ya secara profesional kita kenali sehingga apa namanya bisa menyesuaikan dengan kondisi audiensnya gitu ya jadi dibuat secara profesional seperti itu kalau feeling in the marketplace dimana pihak produsen harus mempunyai intuisi yang tajam mengenai area pasar yang akan dia masuki jadi dia masuk kemana ke wilayah siapa yang menjadi sasarannya ibu rumah tangga misalnya gitu ya atau kayak tadi misalnya kelompok-kelompok yang punya resiko tinggi mengalami cancer misalnya atau misalnya kelompok-kelompok remaja gitu ya jadi kita lihat dulu apa namanya kita memasuki kelompok yang mana yang mau menjadi sasaran kita dalam menyampaikan informasi kesehatan gitu nah disitu kita kita bisa menyesuaikan remaja ini biasanya mereka suka dengan hal-hal yang misalnya yang dengan hal-hal yang gaul misalnya gitu ya dengan sesuatu misalnya di sosial media dengan penggunaan sosmed dan yang lainnya gitu ya jadi ada namanya intuisi yang baik gitu ya dari produsen atau dalam ini adalah dari si komunikator ya untuk bisa menyampaikan informasi yang tepat pada audiensnya seperti itu jadi dapat kita simpulkan sementara ini bahwa untuk bisa merambah pasar ya pihak produsen harus menyebar luar informasi kesehatan yang telah dikemas ya jadi kita mengemas dulu dengan baik ya materi yang yang bisa kita buat gitu ya yang materi yang kita buat atau dari komunikator menyiapkan materi apa tentang kesehatan materi apa yang akan disampaikan kepada audiens ya kemudian dikemas sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan audiens ya kemudian peluang untuk menyebarkan informasi itu yang akan diisi oleh iklan gitu ya informasi apa yang disampaikan diisi akun tersebut kemudian dalam oleh iklan apa dalam bentuk iklan gitu ya kemudian disebut luaskan melalui media ya maka sukses periklanan ditentukan oleh bagaimana iklan dapat melakukan sesuatu untuk memenuhi tiga unsur tersebut ya tiga unsur yang tadi ya customer need marketing and production expertise dan feeling analyzing market place itu tiga unsur itu yang harus dipenuhi juga terpenuhi dengan baik maka bisa masuk ke audiens dengan baik juga ada beberapa iklan ya kita lihat jenis-jenis umum iklan ada iklan tanggung jawab sosial iklan bantahan iklan pembelaan ada iklan perbaikan ada juga iklan keluarga gitu ya jadi apa namanya ya terkait dengan kesehatan ya terkait dengan pelayanan kesehatan misalnya kita disini contohnya adalah ada iklan tanggung jawab sosial jadi seringkali jenis iklan ini kita sebut iklan layanan masyarakat iklan tanggung jawab sosial ini merupakan iklan layanan masyarakat yakni iklan yang bertujuan mengajak masyarakat melakukan atau tidak melakukan sesuatu ya jadi kalau dalam hal kaitan dengan kesehatan berarti mengajak masyarakat ya contohnya tadi lah misalnya untuk dalam kondisi new normal misalnya ya untuk tetap menggunakan masker menjaga jarak rajin mencuci tangan membatasi aktivitas atau mobilitas di luar rumah misalnya gitu itu kan mengajak ya tujuannya ya itu tadi untuk apa namanya mengajak masyarakat untuk melakukan tindakan misalnya penjagaan penularan COVID-19 itu termasuk dalam iklan tanggung jawab sosial atau iklan layanan masyarakat contoh lainnya apa misalnya iklan yang berisi tentang ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya misalnya ya kemudian apalagi iklan untuk misalnya menggunakan elem di jalan gitu ya seperti itu elem standar gitu ya standar supaya apa pada saat terjadi kesilakan lalu lintas itu masih bisa aman seperti itu kemudian apalagi iklan ini iklan misalnya iklan penimbangan bayi secara rutin gitu ya di posyandu atau iklan untuk membawa bayinya ke puskesmas misalnya gitu ya untuk melakukan penimbangan rutin misalnya gitu ya atau untuk mendapatkan vitamin misalnya seperti dan banyak lah ya iklan-iklan layanan sosial lainnya kemudian ada iklan bantahan ya apa sih iklan bantahan iklan bantahan ini adalah iklan yang bertujuan untuk membantah atau mengklaim sebuah informasi atau gagasan mengenai sebuah produk ya misal misal ada produk A yang memang apa namanya muncul isu-isu yang tidak baik tentang produk A tersebut kemudian dibuat iklan bantahannya bahwa iklan bahwa berapa tersebut tidak seperti yang diiklankan misalnya seperti itu lalu ada iklan pembelaan ya iklan pembelaan berarti iklan yang dibuat untuk membela ya membela-membela dari suatu produk yang memang produk atau informasi yang tadinya sudah apa yang diisukan tidak baik misalnya seperti itu ya lalu ada iklan perbaikan iklan perbaikan ini adalah pemasangan iklan untuk memperbaiki kesalahan isi sebuah iklan agar audiens atau pelanggan dapat mengotak informasi yang sebenarnya gitu ya jadi kalau misalnya ada yang keliru kemudian dibuat iklan lagi bahwa revisinya gitu ya revisi dari iklan yang sebelumnya bahwa iklan sebelumnya itu informasi yang disampaikannya keliru salah gitu kan buat informasi yang benar seharusnya seperti apa misalnya seperti itu kemudian iklan keluarga ya iklan keluarga ini iklan yang berkaitan dengan penyebar luasan mengenai kejadian keluarga keluarga misalnya misalnya apalagi iklan iklan tentang apa itu keluarga berencana misalnya keluarga yang bahagia misalnya keluarga yang harmonis gitu ya ya contohnya seperti itu untuk berkaitan dengan kondisi keluarga oke itu jenis iklan umum ya ada iklan iklan umum iklan yang khusus juga pasti ada ya iklan-iklan misalnya tentang organisasi iklan untuk perdagangan iklan perindustrian macam-macam ya tapi untuk secara umum kita kenal iklan kemudian apa sih fungsi iklan kesehatan ya fungsi fungsi-fungsi iklan kesehatan dimana semua iklan termasuk iklan kesehatan yang disebabkan melalui media masa mempunyai beberapa fungsi ya jelas ya disini kita lihat fungsi yang pertama adalah fungsi iklan dalam pemasaran fungsi iklan dalam pemasaran berkaitan dengan target pasar atau target audiensnya mengenai dari suatu produk atau dari suatu apa namanya suatu pesan kesehatan gitu ya jadi iklan merupakan salah satu bentuk atau strategi pemasaran nah sebagian iklan ini bisa juga memperkenalkan produk atau memperkenalkan suatu promosi ya promosi menyampaikan karakteristik atau misalkan suatu barang ya ada harga misalnya gitu ya atau kita menjampaikan pesan-pesan kesehatan berarti secara detail manfaatnya apa pentingnya apa bahayanya apa misalnya gitu ya jadi fungsi iklan dalam pemasaran lalu yang kedua fungsi efek pemasaran ya dalam fungsi efek pemasaran yang pertama mengidentifikasi produk dan menjelaskan beberapa perbedaan produk tersebut dengan produk yang lainnya jadi kalau misalnya ada misalnya produk apa ya misalnya iklan dari obat obat generik misalnya gitu ya obat generik misalnya misalnya ada apa namanya tuh menjelaskan produknya adalah produk generik dimana produk generik misalnya kalau untungannya dibandingkan dengan produk lain fungsinya sama gitu kan kemudian harganya lebih murah gitu didapatnya juga lebih mudah misalnya seperti itu fungsi efek pemasaran ya kemudian juga mengkomunikasikan informasi mengenai produk tertentu ya menganjelkan percobaan produk juga secara bertahap ya sehingga bisa apa namanya bisa mendapatkan audiens yang sesuai kemudian yang ketiga fungsi komunikasi fungsi komunikasi jelas memberikan penerangan dan informasi tentang suatu produk suatu layanan suatu gagasan kesehatan gitu ya menyampaikan informasi kemudian menyampaikan juga dalam iklan informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan kemudian apalagi ya berusaha menciptakan pesan yang mungkin menghibur gitu ya dan yang jelas bisa mempengaruhi hal layak ramai gitu bisa mempengaruhi banyak orang gitu kemudian fungsi ekonomi fungsi iklan juga untuk menginformasikan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan atau perkembangan ekonomi suatu masyarakat ya misal dengan kehadiran iklan kita dapat mengetahui di pasar ada barang baru atau ada harga baru untuk suatu produk yang memberikan informasi mengenai persaingan produk kemudian apalagi misalnya ada ada produk alternatif dari suatu produk lain misalnya ada obat alternatif dari obat yang lainnya misalnya gitu ya itu secara ekonomi secara ekonomi kemudian fungsi sosial iklan yang bermanfaat ini bisa mengajak masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas yang prososial misalnya apa misalnya mengajak untuk apa namanya melindungi satu alian misalnya gitu ya untuk tidak apa itu untuk tidak merusak pantai misalnya misalnya seperti itu jadi masyarakat bergerak untuk ikut melestarikan alam misalnya seperti itu fungsi sosial lalu fungsi berdasarkan kepentingan komunikator dan komunikan dari komunikator dalam hal ini adalah organisasi ya organisasi atau pihak yang memasang iklan ya orang yang memasang iklan atau orang yang apa organisasi yang bisnis juga bisa ya menghasilkan suatu produk ya atau orang yang mengiklankan barang melalui media ada intinya ya jadi intinya komunikator dalam hal ini adalah pihak atau organisasi yang memasang iklan ya yang memasang iklan supaya bisa memperkenalkan atau menginformasikan produk atau informasi apa yang diiklankan tersebut kepada orang lain kepada hal yang ramai kemudian komunikan komunikan disini adalah iklan yang berfungsi untuk menambah pengetahuan atau informasi mengenai apa-apa yang disampaikan atau apa-apa yang disampaikan atau diinformasikan atau dijelaskan dalam satu iklan supaya bisa memperkuat persepsi yang positif mengenai suatu produk tertentu mengenai suatu informasi-informasi kesehatan gitu ya supaya si audiensnya itu saya yakin dengan informasi yang disampaikan seperti itu kemudian terakhir adalah fungsi dampak ekonomi jadi di dalam prinsip dampak ekonomi ini menganalogikan bahwa setiap iklan akan merangsang hadirnya persaingan atau muncul produk lain yang lebih kompetitif kalau misalnya kita bicara secara produk atau misalnya layanan layanan kesehatan gitu ya seperti itu oke kemudian lagi kita masuk ke merencanakan iklan kesehatan ya dari jadi dalam proses merencanakan iklan kesehatan maka kita membutuhkan beberapa hal ya yang pertama kita harus meneliti karakteristik publik atau konsumennya atau meneliti atau mengenali karakteristik dari audiensnya yang kedua meneliti pesan iklan yang dibutuhkan bangsa pasar atau konsumen kita harus mengetahui customer kita atau kita harus mengetahui audiens kita itu prinsip yang harus dipegang oleh perencana iklan ya kita harus benar-benar mengenali siapa audiens kita siapa yang menjadi sasaran kita ya hal ini menjadi hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh para perencana atau orang-orang yang akan membuat atau akan merencanakan iklan termasuk iklan kesehatan nah dalam hal ini juga bisa kita sebut sebagai market research atau apa riset pasar gitu ya atau meriset pasar gitu atau gitu ya kita berarti melihat mengenali audiens bagaimana kita mengenali audiens seperti yang tadi kita mengenali apakah audiens kita itu tertarik dengan media apa yang digunakan iklannya seperti apa yang disukai misalnya gitu kan apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan dari kegiatan meneliti karakteristik pabrik atau konsumen ini ya atau kita melakukan riset ini ya riset audiens riset pasarnya ini yang pertama kita bisa mengidentifikasi pangsa pasarnya atau misalnya kita bisa mengidentifikasi siapa sih kelompok sasaran kita gitu ya lalu kita juga dapat mengidentifikasi apa namanya kebutuhan di lapangan itu apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh audiens itu apa gitu kemudian meneliti pesan iklan yang dibutuhkan pangsa pasar atau konsumen kita lihat bagaimana mulai dari struktur pesan ya bahwa dalam struktur pesan ini kita lihat kesimpulan pesan yang yang disampaikan itu apa gitu ya kemudian gaya pesannya bagaimana gitu gaya pesan disampaikan apakah ada variasi misalnya mulai menggunakan pengulangan atau menggunakan apa namanya variasi-variasi linguisik atau bahasa-bahasa yang lainnya gitu ya kemudian mengacu pada motif-motif psikologis kita lihat selanjutnya dampak sosial dampak sosial dari iklan iklan kesehatan yang pertama iklan membuat bahasa kita menjadi bias ya kemudian iklan membuat kita menjadi materialistik ya iklan membuat manipulasi pesan hingga kita membeli satu produk yang sebenarnya tidak diputukan iklan itu ekseksif ya atau melebih-lebihkan sesuatu jadi secara sosial iklan satu produk itu jelas dengan adanya iklan menjadi sesuatu yang sebenarnya kita tidak butuhkan jadi kita ingin beli misalnya seperti itu ya tapi kalau misalnya dari segi iklan kesehatan berarti bisa kita analogikan bahwa kondisi seperti ini bisa membuat orang yang tadinya tidak tidak peduli menjadi peduli yang tadinya dia tidak tahu menjadi tahu sehingga hal yang tadinya dia tidak lakukan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan dengan baik seperti itu oke ya selesai ya materi kita baik coba kita simpulkan ya jadi salah satu cara untuk bisa memasarkan informasi tentang barang jasa atau gagasan kesehatan lainnya itu bisa dengan iklan ya iklan ini merupakan cara yang memungkinkan kita untuk apa namanya untuk mengalihkan pesan-pesan persuasif menjadi suatu kebenaran informasi ya seperti itu kemudian iklan ini juga apa namanya dapat menjadi suatu alat komunikasi ya karena memang mengandung informasi yang bisa apa yang sifatnya memang persuasif kemudian iklan juga mengandung informasi yang dapat dikontrol mengandung informasi yang dapat identifikasi kemudian juga apa namanya menggunakan media komunikasi masa ya tetap berisi informasi yang ditujukan kepada pihak lain gitu dan iklan juga memang menjadi alat selain komunikasi menjadi alat pemasaran ya terutama dalam menjual suatu produk-produk sehatan seperti itu oke teman-teman materi untuk sesi ke-14 dan 15 sudah selesai nanti saya ada beberapa apa tugas yang mungkin kita akan matangkan lagi untuk penilaian uas ya untuk sesi diskusi kita bisa lakukan di grup whatsapp ya di grup whatsapp kita diskusikan jika ada hal-hal yang masih bingung atau ada hal yang teman-teman apa namanya tidak dipahami boleh kita diskusikan di dalam grup whatsapp ya materi dasar komunikasi pesat ini memang lingkupnya cukup luas ya cukup luas dan tapi pada intinya sih memang dalam suatu komunikasi kita mengenal 3 poin ya yang pertama ada komunikator pesan dan juga komunikan ya di dalam penyampaiannya ini banyak yang kita gunakan bisa menggunakan media ya di dalam media itu juga kita harus bisa memilah ya dengan cara kita mengenali dulu audiensnya mengenali komunikannya dengan baik sehingga kita bisa memilih media yang tepat yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi dan media setelah memilih media baru kita memikirkan iklan yang menarik untuk bisa kita sampaikan kepada hal layak itu seperti apa gitu ya karena sifat iklan ini merupakan sesuatu persuasif ya jadi akan bisa lebih mudah untuk diterima kepada masyarakat gitu dan bisa penggunaan medianya juga bisa menjangkau alayak ramai gitu ya jadi tidak persuasif tidak personal gitu jadi lebih banyak bisa menjangkau orang seperti itu dan perencanaan yang penting yang harus dilakukan sebelum kita menentukan membuat iklan ya menentukan pesan informasi itu apa kemudian menuangkan dalam satu bentuk iklan kemudian kita posting atau kita sebar melalui media gitu ya hal yang penting harus dilakukan adalah tadi kita melakukan riset ya kita melakukan riset kepada mengenai terhadap sasaran kita ya mengenai karakteristiknya apa yang mereka sukai apa yang bisa mengubah mereka gitu ya sehingga kita bisa menyesuaikan isi pesan dengan bentuk iklannya dan juga media yang bisa kita gunakan seperti itu oke terima kasih saya tutup semoga bermanfaat materi hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh